Pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya, lithium ferrofosfat, itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Thomas Lembong atau akrabdisa Pak Tom Lembong menjadi trending topic usai disebut cawapres nomor urtua Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat pilpres minggu 21 Januari 2024. Dalam sesi tersebut, Gibran menyebut nama Tom Lembong kalah berdebat dengan cawapres nomor urt satu Muhaimin Iskandar. Bukan hanya sekali, Gibran bahkan tiga kali menyebut nama Tom Lembong. Bukan orang baru di dunia perpolitikan Indonesia, Tom Lembong bahkan pernah masuk ke jejaran kabinet era pertama Presiden Joko Widodo. Pada Agustus 2015 hingga Juli 2016, Tom Lembong dimandati sebagai Menteri Perdagangan RI. Sebelum masuk dalam kabinet, pria yang lahir pada 4 Maret 1971 ini malang melintang di dunia ekonomi dan investasi. Tom bahkan pernah terpilih menjadi pemimpin muda global oleh Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2008 silam. Berkat kiprahnya, Tom juga dianugerahi Asia Society Australia Victoria Distinguished Fellowship pada tahun 2017. Namanya disebut berulang kali oleh Gibran. Tom Lembong dulunya pernah menjadi orang terdekat Joko Widodo. Kedekatan Tom Lembong dengan ayah Gibran sudah terjadi sejak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2013, Tom Lembong adalah penasihat ekonomi dan penulis pidato Jokowi. Hingga Jokowi menjadi Presiden RI, Tom Lembong tetap di belakang Jokowi. Tom Lembong adalah sosok di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi paling ikonik. Di antaranya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali tahun 2018 dan pidato Thanos yang disampaikan Jokowi saat berbicara di forum ekonomi dunia. Sederet jabatan juga pernah diduduki Tom saat ia masih di lingkaran Jokowi. Selain menjadi menteri, Tom juga sempat menjadi kepala badan koordinasi penanaman modal pada Juli 2016 hingga Oktober 2019. Keberpihakan Tom Lembong ke Anies Baswedan dimulai tahun 2021. Thomas Lembong saat itu ditunjuk oleh Anies yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sebagai komisaris utama PT Jaya Ancol. Hingga saat ini, keberpihakan Tom Lembong masih di kubu calon Presiden Anies Baswedan dengan jabatannya menjadi ko-kapten tim nasional Anies Muhaimin. Terima kasih telah menonton!